Kembali kita sampaikan bahwasannya pernikahan itu bukan sesuatu yang mudah Butuh pertanggung jawaban Dan tujuan pernikahan itu bukan hanya memperbanyak anak Kita lihat sebagian orang Menikah hanya untuk menyelesaikan masa lajang Kenapa gak enak usah menjumlu Kayaknya nalihat orang kalau punya istri Ya senang banget hidupnya Nah karena pernikahan salah satunya adalah untuk meraih kebahagiaan Allah mengatakan Dan Allah menjadikan Di antara kalian mawadah cinta dan kasih sayang Apa tujuan lain dari pernikahan itu yang banyak dari umat manusia lupa Bahkan ada orang sampai umur 50 tahun sampai umur 60 tahun Dia lupa kalau ada tujuan yang lebih mulia Dari sekedar membangun rumah tangga di dunia ini Yaitu tujuannya adalah membangun rumah tangga di surga Allah SWT Kenapa? Semua yang kita cintai pasti kita akan berpisah dengannya Bahkan Jibril AS pernah berpesan kepada Nabi Muhammad SAW Dia mengatakan Ya Muhammad 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 silakan kau mencintai siapa saja yang kau suka Kau pasti berpisah sama dia Di mana berpisah? Di dunia Pasti berpisah Karena Allah sudah menjadikan Qadrat kehidupan manusia ini Berakhir dengan kematian Dan kematian itu tidak menyelesaikan semua masalah Akan ada kehidupan setelah kematian itu Ahib batifillah Maka dari itu seorang muslim tak kala berpikir Pernikahan ini tujuannya adalah sampai ke akhirat Maka dia berpikir bagaimana dia sampai ke akhirat Bersama istri dan anak-anaknya Ahib batifillah Kalau tujuan kita itu akhirat Maka kita melihat Rasulullah SAW Memerintahkan para lelaki Untuk memilih istri Yang mengajak kepada akhirat Tadi karena tujuannya bukan hanya dunia Kalau bicara kecantikan Ya kecantikan itu akan Hilang Kita lihatlah Bapak-bapak yang umurnya 50 tahun Lihat istrinya sekarang Apa cantik seperti dahulu Iya Ustaz tetap cantik Ustaz Cuma ya sudah tua dia Kepingin ganti Ya kalau bisa Ustaz Mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu Karena kenikmatan dunianya akan berkurang Iya Seorang pemuda yang menikah beda dengan orang tua yang menikah Kalau bicara tentang harta Tidak sedikit wanita Wanita yang berharta setelah kawin bangkrut Habis hartanya Rasul SAW mengatakan Kau kalau ingin bahagia dunia akhirat Carilah wanita yang agamanya baik Kalau ingin bahagia dunia akhirat Apa betul orang yang menikah dengan wanita yang agamanya baik Walaupun dia secara fisik mungkin Ya tidak secantik Ya tidak secantik Yang lainnya Secara kekayaan dia tidak kaya Apakah dia akan bahagia dunia akhirat Nah Itu jaminan dari Rasul SAW Beliau mengatakan Kalau yang menjadi standar pemilihanmu pasangan itu adalah agama Sudah selamat kau hidup Tanganmu tidak akan terkena debu Kau tidak akan sengsara hidup